Hai Sobat UNJ, selamat datang di Ruang Kreasi. Oke, kalau sebelumnya kita udah ngebahas tentang teman-teman kita dari program studi Tata Rias, sekarang kita mau ngebahas tetangganya program studi Tata Rias. Tata Rias, Tata Bogah? Bukan Farah, jadi di UNJ itu ada tiga Tata nih. Apa tuh? Tata Rias, Tata Bogah, dan juga Tata Busana. Oh gitu. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang karyanya teman-teman kita dari Tata Busana yang bertema Suwahili Sebuah Perjalanan. Tunggu-tunggu-tunggu, ini temanya ini bagus banget. Dan kalau ngomongin Tata Busana, pasti kan relate sama hal-hal yang berbau kain dan pakaian, ya nggak sih, Bu? Betul banget. Dan ada nama-nama etnis, ini pasti ngomongin tentang kain wastra nusantara, pastinya. Betul banget Farah, jadi teman-teman dari Tata Busana ini mengambil corak-corak dari kain Indonesia, setelah itu dimodifikasi secara modern. Wah, berarti relate juga nih sama salah satu gerakan emang yang lagi populer di kawasan Jakarta dan kota-kota metropolitan lainnya, yaitu gerakan berkain. Nah, jadi teman-teman dari Prodi Tata Busana ini, mereka mengubah kain wastra nusantara menjadi pakaian-pakaian yang ready to wear gitu. Kalau Bunga tahu nggak nih pakaiannya apa aja? Oke, pakaiannya itu ada baju. Setelah itu ada hijab juga, Farah. Ya, jadi lebih ready to wear dan bisa dipakai nggak hanya untuk kegiatan-kegiatan sifatnya formal ya, Bunga, ya? Betul. Nggak cuma itu, Bung. Kegiatan fashion show ini nggak hanya menarik perhatian dari mahasiswa UNJ, tapi juga salah satu desainer kondang di Indonesia, Ibu Jenny Cahyawati. Beliau berpesan bahwa kegiatan fashion show ini mampu mendobrak industri kreatif di Indonesia, Loh, Bung. Nggak usah jauh-jauh, Farah. Nggak cuma itu. Tapi Pak Rektor kita juga mengapresiasi dan menjadikan acara ini sebagai unggulan UNJ untuk berkontribusi dalam dunia seni rias fantasi dan juga dunia mode di Indonesia. Wah, keren banget ya. Dan yang pastinya ini selaras juga nih, Bung, dengan visi-misi UNJ sebagai universitas yang bereputasi di kawasan Asia. Betul banget. Dan nggak berhenti di situ, ini juga jadi salah satu bukti ya, bahwa karya-karyanya mahasiswa UNJ tidak hanya dikenal dan direkognisi oleh internal UNJ dan mahasiswanya saja, tapi juga oleh kalangan umum. Betul banget. Untuk itu, terus saksikan Edura TV, karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik seputar Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih telah menonton! Pahili sebuah perjalanan. Dunia Imaji yang menggambarkan keceriaan dan kegembiraan. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima 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 menonton! Dari ketenangan hidup. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton!